Pemirsa pipa penjalur minyak mentah milik Pertamina meledak dan terbakar di Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Kobaran api di pinggir jalan penghubung antar desa membuat warga dan pengguna jalan panik. Suara gemuruh terdengar saat pengguna jalan melintas di kawasan Sukadamai, talang ubi Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Talang mah kemudian muncul kobaran api disertai kepulan asap pekat. Kebakaran ini bersumber dari pipa penyaluran minyak mentah milik Pertamina. Titik kebakaran berada di pinggir jalan, hanya berjarak 1 km dari pemukiman, akhirnya berhasil dipadamkan petugas BPBD. Pasca kebakaran pipa, polisi melakukan olah TKP. Hasilnya menemukan indikasi pipa digergaji dan dibakar oleh orang tak dikenal. Dugaan diperkuat dengan temuan potongan kayu sebagai penyulut api. Polisi masih menyelidiki identitas dan motif pelaku pembakaran pipa. Pipa itu digesek, punya Pertamina, perkiraan itu ada alat buktinya, berupa kayu sudah digesek, kemudian itu disurut pakai ini Pak, pakai kayu ini dari jarak jauh. Meskipun kebakaran ini berhasil dipadamkan, warga berharap kasus ini diusul tuntas agar peristiwa serupa tak kembali terulang. Dari Kabupaten Pali, Sumatera Selatan, Bisrun Silvana melaporkan.